Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kali ini kita akan membahas aplikasi akutansi bersama saya Wahyu Pramesti Perkembangan teknologi itu membawa dampak pada pengolahan sistem informasi akutansi Yang dulunya akutansi dikerjakan secara manual Menjadi terkomputerisasi dengan bantuan software Namun dengan adanya software ini tidak serta merta Bisa menggantikan provinsi seorang akuntan dengan sistem Kenapa? Karena akuntan itu merupakan subjek dalam proses penyajian laporan keuangan Sedangkan software itu sendiri merupakan alat bantu untuk membantu mekanisme kerja si akuntan itu Nah, apa itu software akutansi? Software akutansi adalah program komputer atau web-based Yang dibuat untuk mengumpulkan transaksi Yang terjadi dalam satu entitas atau satu perusahaan Kemudian mencatatnya dalam jurnal Untuk selanjutnya bisa dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan Yang diputuhkan oleh penggunanya Baik itu entitas maupun pengguna luar Software akutansi sendiri biasanya menggunakan database management Menggunakan sistem database management Sehingga beberapa user bisa bekerja bersama-sama dalam satu database Tanpa mengganggu pekerjaan user yang lain Dan mereka saling mengupdate data dalam database Kerja bareng-bareng dalam waktu yang bersamaan itu sangat dimungkinkan ketika menggunakan software akutansi Nah, peranan akutansi di sini ada secara garis besar Kita golongkan menjadi tiga Yang pertama sebagai alat untuk mengontrol Dalam menilai kinerja keuangan satu entitas Kemudian peran akutansi yang lain untuk menilai aktivitas keuangan satu entitas Dan yang terakhir akutansi ini berguna untuk menjebatani Antara entitas dengan pihak ketiga atau pihak luar Baik itu pemerintah mungkin atau kreditur, debitur, dan lain sebagainya Oke, selanjutnya kenapa sih butuh software akutansi? Kenapa software akutansi itu penting? Dulu akutansi itu ketika masih dijalankan secara konvensional Itu prosesnya secara manual Masih menggunakan buku ditulis secara manual Nah, kemudian semakin berkembangnya zaman Kebutuhan akutansi itu juga semakin kompleks Perusahaan semakin besar, transaksinya semakin banyak, semakin kompleks Sehingga dibutuhkan satu software akutansi Yang bisa membantu semua proses itu Agar bisa dilakukan secara mudah, cepat, dan efisien Sifat software akutansi yang pertama Software ini bersifat dengan bantuan software akutansi Maka pekerjaan akutansi akan lebih akurat Software meminimalisir kesalahan Dan penyesuaian algoritma Sesuai dengan update peraturan yang berlaku Proses yang kompleks, proses yang panjang, siklus yang panjang Dengan bantuan software bisa meminimalisir kesalahan penghitungan Mungkin penjumlahan, pengalian Sebetulnya penghitungan sederhana Tapi karena jumlahnya banyak, siklusnya panjang Maka butuh ketelitian yang lebih kalau dilakukan secara manual Secara konvensional Sehingga dibutuhkan satu alat bantu software ini Kemudian software akutansi ini juga sifatnya otomatis Maksudnya otomatis ini dibutuhkan satu input data Ketika data sudah di input, software akan memproses alur informasi Sistem akutansinya akan diproses sesuai dengan yang sudah disetting software tersebut Sehingga akan menghasilkan laporan yang bisa diterima secara real time Data real time menurut sifat yang ketiga ini berkesinambungan dengan sifat otomatis tadi Sehingga laporan bisa kita akses kapan saja secara real time Dan yang terakhir aksesnya mudah Bisa diakses di mana saja dengan piranti apa saja Karena menggunakan cloud server Nah, untuk tahun 2021 Beberapa software akutansi yang kita kenal Ini 5 diantaranya masuk dalam software akutansi dalam top brand award 2021 Yang pertama itu SAP Ini menduduki top brand indeksnya 28,6% Di posisi yang pertama Kemudian yang kedua ada Accurate 19,1% Kemudian ada Omega Soft Dilanjutkan dengan MB Soft Dan ada Myop Ini beberapa software akutansi yang masuk top brand award 2021 Sebetulnya masih banyak lagi software yang lain Tergantung kebutuhan pengguna akutansi sendiri itu yang seperti apa Yang pertama disini ada SAP SAP ERP adalah Satu software buatan Jerman Satu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengelola kegiatan operasionalnya SAP terdiri dari sejumlah modul aplikasi dan ini bisa di build up sesuai dengan kebutuhan penggunanya Proses bisnis yang termasuk di dalamnya disini ada empat kategori besar yang pertama ada operasi kemudian keuangan ada human capital management dan corporate service Nah ini empat proses bisnis besar yang bisa ditangani oleh SAP Ini SAP ini dari tahun ke tahun angka indeksnya semakin tinggi sehingga sekarang menduduki di nomor pertama karena ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar Ini sekilas gambaran tentang record to report optimization dari SAP Jadi mulai dari record kemudian financial accounting, financial close dan financial reporting ini semuanya dikerjakan oleh SAP ini Kemudian yang kedua ada Accurate Accurate ini merupakan software lokal buatan Indonesia Merupakan software paket yang sudah mengikuti PSAK Jadi sudah algoritmanya, sistemnya sudah dibuat mengikuti PSAK dan perpajakan yang berlaku di Indonesia Fitur-fitur yang tersedia diantaranya adalah aktivitas pembelian, penjualan, operasional, jurnal umum, dan inventory Kenapa sih harus menggunakan Accurate? Nah disini ada perbandingan ketika menggunakan Accurate dan tanpa Accurate Jadi ketika kita menggunakan Accurate ada beberapa step yang bisa kita skip karena proses itu sudah dikerjakan oleh software ini Sudah dikerjakan by sistemnya Kita tinggal mencatat transaksi atau input transaksi dan kita bisa melihat laporan keuangan secara real time Sebetulnya ini juga dimiliki oleh software-software yang lain Cuma disini ada skema tentang kenapa harus pilih Accurate Kemudian yang ketiga ada Omega Soft Ini merupakan platform yang menyediakan jenis sistem dan alat untuk membantu operasional bisnis termasuk kasir dan akutansi Jadi ada aplikasi kasirnya sekaligus akutansinya Alasan kenapa menggunakan Omega Soft yang pertama mudah dan cepat digunakan User friendly kira-kira Kemudian ada dashboard dan laporan yang lengkap, manajemen persediaan yang baik Kemudian ada manajemen konsumen dan menggunakan sistem cloud atau cloud-based Beberapa bisnis yang bisa menggunakan Omega Soft diantaranya adalah food and beverage Retail, kemudian distribusi dan juga jasa Di posisi keempat ada Ambisoft merupakan perusahaan pengembang aplikasi seluler Memungkinkan perusahaan secara aman mengembangkan dan mengelola infrastruktur dengan cloud modern Kemudian ada MYOB atau MYOB Beberapa rekan-rekan menyebutnya dengan MYOB Mind your own business Berasal dari Australia dan merupakan paket program komputer yang saling terintegrasi untuk mengelola keuangan Ini ada sedikit gambaran di halaman awal untuk MYOB accounting versi 25 Demikianlah sekilas gambaran tentang aplikasi akutansi yang saat ini banyak digunakan Saat ini sedang berkembang dan tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi aplikasi akutansi yang lain Yang bisa digunakan oleh rekan-rekan sekalian Mudah-mudahan bermanfaat Demikian dari saya Kerang lebihnya saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih